Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 11 STM Turen Kali ini kita akan belajar tentang substansi HAM dalam Pancasila Pertama, hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila dalam Pancasila Nilai dasar bersifat tetap kelekat pada kelangsungan hidup negara Hubungan HAM dalam nilai dasar Pancasila yaitu Sila ketuhanan yang maha esa menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadah Serta menghormati perbedaan agama Sila kemanusiaan yang adil dan terhadap menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan hukum yang sama Sila persatuan Indonesia mengamalatkan hak setiap warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Mencerminkan hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat tanpa ada tekanan Paksaan yang membelenggu masyarakat Kemudian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi oleh negara pemanfaatannya Kedua, HAM dalam nilai instrumental Pancasila Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila Contohnya, Indonesia mempunyai Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Maksudnya, Undang-Undang ini merupakan nilai instrumental dari penjabaran Pancasila Nilai-nilai Pancasila dituangkan kembali dalam bentuk Undang-Undang Paham? Yang ketiga, HAM dalam nilai praksis Pancasila Nilai praksis merupakan realisasi nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari Contohnya, silat ketuhanan yang Maha Esa Menjamin setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing Dalam kehidupan sehari-hari, setiap masyarakat harus saling menghormati dan menghargai antar pamulu agama Kemudian, apa ada perbuatan yang mengelanggar HAM di Indonesia? Sebelumnya, kalian perlu tahu, pelanggaran HAM dapat terjadi di kehidupan masyarakat karena beberapa faktor Pertama, penyalahgunaan kekuasaan Kedua, ketidaktegasan aparat menegak hukum Dan ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi Contoh kasus pelanggaran HAM yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang pernah terjadi di Indonesia Di antaranya, 1. Kasus Marsinah pada tahun 1994 Kasus ini merupakan pembunuhan seorang buru pabrik di Porong Sintu Harjo Yang kedua, peristiwa Trisakti dan Semangi pada tahun 1998 Yakni, kerusuhan yang sampai menimbulkan korban jiwa Jadi, segala perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja melawan hukum Atau mengambil hak asasi manusia, termasuk dalam pelanggaran Nah, apa sudah paham tentang substansi HAM dalam Pancasila? Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!